Halo tulur-tulur KP, kembali lagi di Upas Film Dan langsung saja ambil posisi ternyaman, siapkan kopi, siapkan cembilan Angkat dulu jemuran sebelum hujan, karena kalian akan terhipnotis oleh mulut cem yang menghipnotiskan Judulnya apa tuh? Film bermula di lokasi bekas kilang minyak di Asia Tenggara Kita diperlihatkan seorang sniper bernama Gausan dan rekannya bernama Jono Lalu tim Strom yang disewa untuk mengawal transaksi pemusnah masal dari tangan penjahat Yang dilakukan oleh seorang jenderal bernama Huat Ketika Huat baru saja selesai memeriksa kondisi senjata tersebut Tiba-tiba Komandan Tim Storm menarik mundur pasukannya Sementara Gausan dan Albert berusaha meloloskan diri dari tembakan sniper Joko Dan di saat yang sama, robot penembak yang dikendalikan musuh menghadang Tim Storm dan Naas, satu unit robot penghancur berhasil membunuh mereka Sementara itu Gausan dan Jono digajutkan dengan sebuah kenyataan bahwa Huat masih hidup Yang berarti sepasukan keamanan disewa untuk dijadikan kambing hitam Kurangnya penguasaan medan membuat Jono dengan mudah menjadi sasaran tembak si Joko hingga tewas Singkat cerita, Gausan kini mendapat perawatan di mobil ambulan Namun perjalanan dihentikan atasan Gausan yang menuduhnya telah berkhianat Karena ditemukan transferan janggal sebanyak 400 ribu dolar ke dalam rekening Gausan Merasa tidak bersalah, Gausan menyandra pimpinan agar bisa meloloskan diri dengan mengunci mereka keambulan Gausan kemudian mengasingkan diri ke daerah terpencil untuk melatih fisiknya Dan mengumpulkan informasi yang cukup untuk membersihkan tuduhan pada dirinya Adegan berpindah ke sebuah gedung tempat para ilmuwan dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi Sedang mengadakan konversi terkait inovasi yang akan mereka kembangkan Saat itu sosok anak buah Huat yang ikut andil dalam serangan tadi yakni Yanti Datang ke sini dengan tujuan mengacaukan situasi pengamanan dan menculik para ilmuwan tersebut Gausan yang tahu bahwa dalang aksi ini adalah Huat segera pergi ke TKP Dengan mengenakan seragam kepolisian untuk mencari bukti kuat siapa pelakunya Dan tak berselang lama ia pun menemukan proyektil peluru dari sebuah bekas tembakan Sehingga dengan penemuan ini sudah cukup untuk dijadikan petunjuk berikutnya Selanjutnya adegan berfokus pada aksi pembebasan Sandra oleh pasukan khusus bernama Tim Tiger Yang dipimpin oleh wanita bernama Dinda Lalu singkat cerita setelah selesai melaksanakan misi tersebut Dinda mendapatkan perintah baru yakni menangkap Gausan yang keberadaannya terekam kamera CCTV pada siang tadi Saat ini Gausan merasakan adanya firasat buruk memutuskan mencari tempat baru yang lebih aman Namun di luar persembunyiannya dia sudah dikepung puluhan personil pasukan hantu Sehingga adegan beradrenalin pun terjadi Pada akhirnya pertempuran pun berakhir dengan penyakit Menyergapan oleh Tim Tiger yang datang-datang langsung menciduk Gausan Padahal di sisi lain Dinda sendiri sadar jika Gausan adalah mantan komandannya saat masih berada dalam satu kesatuan Tim Storm dulu Kemudian di pesawat nampak Dinda dengan raut muka kesal setelah sejauh ini terpengaruh isu pengkhianatan Gausan yang sampai menyebabkan Jono meninggal Amarah yang ledak membuat Dinda menyerang Tapi untungnya Gausan berhasil membalikkan keadaan dan melepaskan diri di pulau terpencil Adegan berpindah ke markas pasukan hantu yang berlokasi tak jauh dari sana Dan kita diperlihatkan senjata pemusnah massal yang disitu sudah ada para ilmuwan yang meneliti alat tersebut Salah satu ilmuwan senior yang kita panggil Tomo memiliki kacamata canggih yang mampu merekam kayak layaknya sebuah kamera Hasil uji coba memang cukup memuaskan akan tetapi disini Hoar tetap tidak memulangkan para ilmuwan seperti yang dijanjikan Artinya mereka akan tetap ditahan hingga klien yang akan membeli senjatanya datang Selanjutnya kita diperlihatkan Gausan yang dari tadi mengintai pasukan hantu Dan ketika mereka terlihat lengah secepatnya Gausan membunuh mereka Di saat yang sama Dinda dan pasukannya mengikuti jejak Gausan Menemukan jebakan mematikan lantas Dinda menyuruh timnya berpencar sambil memancing-mancing pergerakan musuh Hingga akhirnya mereka termakan oleh perangkap yang mereka pasang sendiri Namun karena seorang rekannya terluka Dinda memutuskan menarik mundur pasukannya Dan di sisi lain Tomo berkomunikasi dengan Gausan untuk memberi tahu daerah yang menjadi titik fokus penjagaan musuh Dan ketika situasi sudah memungkinkan Tomo membuat keributan yang memancing penjaga Sehingga Gausan bisa mengeksekusi penjaga tersebut Singkat cerita Tomo beserta rekan-rekan berhasil kabur Dan Gausan menuju tempat tim Tiger untuk membantu Yang saat ini posisi tim Tiger sangat terdesak dengan beberapa anggota tewas Bahkan Dinda terluka akibat serangan brutal tim hantu Pada akhirnya dua anggota tim Tiger tertangkap Sedangkan Dinda berhasil dievakuasi oleh Gausan ke tempat tersembunyi untuk diobati Sekaligus menegaskan bahwa Gausan benar-benar tidak melakukan seperti yang telah dituduhkan Karena bagaimanapun Jono telah dianggap saudara sendiri Tiba-tiba terdengar suara tembakan Membuat Gausan lekas mencari asal suara Tapi tak berselang lama Dinda dihubungi Tomo yang rupanya Tomo telah ditangkap sniper Joko berikut kacamata barang bukti Yang membuat Joko memutuskan membunuh Tomo dengan ceki Eh keci Kejadian itu seketika membuat penyakit pasca trauma yang belakangan diderita Gausan kembali kumat Disini terungkaplah bahwa sebenarnya Tomo tak lain adalah seorang agen rahasia yang sengaja ditempatkan untuk menyelidiki aktivitas Jenderal Huard Dan mencari bukti terkait kejahatannya tersebut Mengetahui hal itu Dinda pun percaya jika tim Storm telah dijadikan kami hitam Dan saat ini tim Tiger juga berada pada nasib yang sama Sehingga Dinda bertekad bekerja sama dengan Gausan membongkar kasus ini Malam harinya Gausan menyusup ke markas pasukan hantu untuk mengamati properti Sementara Dinda membebaskan dua rekannya sebelum akhirnya mereka bisa bersatu untuk menjalankan misi berikutnya Di sisi lain Huard menghubungi kliennya membahas pelunasan pembelian senjata pemusnah Setelah dilakukan uji coba kelayakan dengan mengorbankan warga satu kota Kembali ke Gausan dan Dinda yang saat ini berada di sebuah gedung senjata berisi unit robot pembantai Yang dapat Dinda manfaatkan untuk menyerang pasukan hantu Di saat yang sama dua anggota Tiger berhasil mengamankan para ilmuwan dengan teknik penyamaran Semburan amunisi dari robot yang Dinda kendalikan itu sukses membuat pertahanan musuh buyar Dan syukurnya si Huard sendiri pun akhirnya ikut mampus dalam serangan tersebut mamam Seketika si Jokomur kabak disambar petir Lalu memerintahkan anak buahnya mengoper posisi keberadaan Gausan dan Dinda Hingga sampailah mereka dalam tempat peralatan dan tiba-tiba Ya mereka terpancing umpan dari klakson mobil yang dikira persembunyian Tank Tiger Hingga mengakibatkan beberapa tewas Tak sampai disitu, di ruang lain Taki Gerilya yang mereka lakukan mampu diacak-acak oleh jebakan gerilyan Gausan Sementara Dinda menghabisi musuh dalam jarak dekat yang sialnya Yang sialnya malah membuat posisinya terpojok namun Dinda tahu bahwa Gausan pasti melindunginya Sejurus setelah itu Yanti bangkit setelah pingsan karena ledakan tadi dan melakukan duel sengit dengan Dinda Dengan terbunuhnya sang jenderal maka tahta kepemimpinan pasukan Hentu pun lengser ke tangan asisten terbaik yakni si Joko Yang melanjutkan agenda di awal untuk melakukan tahap uji coba kekelayakan senjata pemusnah masal dalam waktu 5 menit dari sekarang Selanjutnya si Joko menyelesaikan urusannya dengan Gausan Sementara Dinda bersama para ilmuwan berusaha mencari cara bagaimana menghentikan senjata pemusnahnya Yang dalam hal ini tak ada cara lain kecuali dengan menghancurkan bagian tengah dari selongsong senjata itu Lantas dengan terpaksa Dinda nekat mencoba cara tersebut Di sisi lain terjadi pertarungan antara dua senior dengan skill kecerdasan kecakapan yang luar biasa Namun yang namanya persaingan pasti ada pemenangnya Dan ya berkat bantuan sang sutradara Akhirnya Gausan menemukan celah saluran pipa yang dia manfaatkan untuk melumpuhkan si Joko Di sisi lain Dinda yang terlalu maksa akhirnya jatuh juga Karena tak kuat menahan pancaran gelombang infrasonik dari senjata itu Namun untung saja Gausan muncul yang dengan tekad untuk mengembalikan nama baik pasukan setom Ia pun rela mengorbankan dirinya hingga ancaman dari senjata pemusnah masal itu benar-benar dihentikan Tamat Hikmah dari film ini adalah Di zaman dimana jutaan informasi dapat kita ketahui Kita dituntut untuk bisa memfilter informasi yang benar maupun hoax Hoax dengan satu-satunya cara yakni telatan membaca sebuah informasi dari berbagai sudut pandang Bukan hanya yang kita sukai saja agar kita tidak tersesat dan bodoh Ingat rajin membaca akan membuat otak kita semakin lama menjadi pintar Sedangkan malas membaca akan bernasib sebaliknya Adios Fafifu wasweswes